Sejumlah masa yang tergabung ke dalam guru besar, akademisi, mahasiswa, dan tokoh masyarakat menggelar aksi seruan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi merespon rancangan Undang-Undang Pilkada yang dibahas oleh DPR tanpa memperdulikan aturan Mahkamah Konstitusi. Mereka berharap pembegalan politik harus dihentikan agar tercipta calon pemimpin yang sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia. Hak-hak rakyat dilipat-lipat. Bertahun-tahun politik diubah. Hanya jadi permainan para juragan pantai. Dalam memilih wakil dan pemimpin, pemilu dan pilkada praktis, dan tertutup bagi rakyat yang luas dan tidak terbuka bagi mereka yang tidak berpantai. Sekarang ini persoalan terbesarnya adalah tidak ada penjelasan dari DPR kenapa kemudian dia harus menafsirkan putusan MK itu keliru. Kan tidak ada kan? Tidak ada penjelasan. Yang ada adalah pertontonan. Kenapa tidak ada penjelasan? Karena tidak ada aspirasi dan partisipasi. Kan tidak ada tuh. Prosesnya 7 jam, 2x24 jam langsung mau disahkan. Dan itu yang membuat tidak ada proses partisipasi. Saya sih mengatakan DPR punya pikiran soal konstitusionalitas, konstitusionalitas ya silahkan. Tapi kan itu harus dibincangkan. Dan itu gunanya partisipasi, aspirasi. Dan ini kan tidak. Ini buru-buruan benar. Yang kedua adalah kalau kita lihat baik-baik sebenarnya, apapun yang disampaikan, persidakannya sampai saat ini oleh DPR itu, nyaris tidak ada alasan yang benar. Kami, para guru besar, akan menikmati aktivis pro-demokrati, civil society, dan aktivis 98, menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, tidak terjadi pelanggaran secara sistematis terhadap konstitusi, nokta dasar 1945, oleh penguasa, yang telah menjalankan penguasaan secara otokratik, legalitas, dan korus. Dua, memberikan dukungan kepada putusan kakamah konstitusi yang pro-demokrasi, baik putusan nomor 60 maupun putusan nomor 70 tahun 2020. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.